Menteri Luar Negeri Rusia, Sirgi Lavrov menyatakan, Moskow akan mempertimbangkan usulan untuk membangun kembali hubungan dengan Barat. Lavrov juga menyampaikan sejumlah negara Barat telah mendukung kebencian terhadap Rusia sejak melakukan invasi ke Ukraina yang disebut sebagai operasi militer khusus. Menurut Lavrov, jika Barat ingin menawarkan sesuatu dalam melanjutkan hubungan, maka pihaknya akan mempertimbangkan dengan serius. Kini, Rusia tengah berusaha menggantikan barang-barang yang diimpor dari sejumlah negara Barat. Terkait sejumlah negara Barat yang disebut bertekad untuk mengubah aturan hubungan internasional yang merugikan Rusia, Lavrov menyampaikan keluhannya. Ia mengungkapkan bahwa Rusia harus berhenti bergantung pada cara apapun pada pasokan dari Barat untuk memastikan pengembangan sektor-sektor yang penting bagi keamanan ekonomi lingkungan sosial negara tersebut. Ia membenarkan tindakan Moskow atas serangannya yang berusaha untuk mendemiliterisasi Ukraina setelah apa yang digambarkannya sebagai kudeta yang diilhami Barat pada tahun 2014 yang mewujudkan nasionalisme ekstrim dan mengusir presiden yang bersahabat dengan Rusia. Lavrov mengatakan, kini Moskow sedang mengembangkan hubungan dengan China. Terima kasih telah menonton!